bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya TKW Hongkong asli TKW Ponorogo halo apa kabar semua sahabat genduk-genduk vlog semoga kabar baik ya semoga sahabat genduk-genduk vlog sehat selalu amin ya robbal alamin nah teman-teman hari ini saya mau masak mau masak menu diet tanpa daging guys nah ini bahan-bahannya ada ini ya teman-teman wortel yang sudah saya potong kore api dan ada jamur kuping sudah tak rendam cuci bersih dan ada tauge ya dan ini ada sawi daging sama kopis sama sedikit batang seledri ya dan bumbunya ini yang di mangkuk ini ada saus tiram gula dan sedikit tepung maizena dikasih air sedikit ya teman-teman dan bumbunya ini ada bawang putih yang sudah saya geprek dan jahe nah bagaimana cara memasaknya ikuti saya terus ya terima kasih nah teman-teman saya sudah panaskan minyak ya dan minyaknya sudah panas saya akan tumis dulu bawang putih sama jahenya ya bismillah kita tumis dulu bawang putih sama jahenya sampai harum ya teman-teman dan menu-nya hari ini sayur doang pokoknya tidak makan daging ya saya tadi sudah menumis tauge saya tadi sudah menumis tauge sama kangkung buat jurakan ini tidak pedas ya teman-teman sampai harum ya nah teman-teman ini bawang putihnya sudah kuning kecoklatan ya dan saatnya kita masukin wortelnya ya teman-teman wortel terus jamur kupingnya ya teman-teman masak paling duampang kan tercepat dan menu saya juga kangkung sama toge ya teman-teman menu buka puasa hari ini untuk saya terkati-kati penuhnya kangkung dan ngantok aja ini kita tumis sampai itu ya matang dulu ya teman-teman ya kita kasih air kita kasih air sedikit kita masak dulu biar matang ya oke nah teman-teman ini sudah matang ya wortel sama jamur kupingnya kita masukin ini ya kobes sama sali daging dan sedikit seledri ya kita aduk-aduk dulu sepertinya saya sudah lama tidak masak ini bingung teman-teman ya tiap hari masak tapi masaknya cuma malam saja sih tapi ya bingung juga masak apa untuk buat juragan ya kita masak dulu nih ya saya rehat kita aduk-aduk cuma sedikit minyak ya teman-teman teman-teman menurut dikit enggak makan nasi makan sayur ini dijamin kurus kurus orang hidup-hidup ini berisik karena harus nyalain penghisap asap ini hongkong udah jam 5 sore saya sudah masak duluan setelah itu mandi ya mandi tersolat asar terus jam 6 nyuapin nenek setelah nyuapin nenek itu kurang lebih ya waktunya buka kuasa ya teman-teman nyuapin nenek waktu itu lama ada sekitar setengah jam padang ya hampir satu jam sedikit-sedikit itu lama banget memakinkan si nenek buku teman-teman nah ya tengah matang lah jangan matang-matang oke nah teman-teman ini sudah setengah matang ya terus kita masukin tauge-nya ya teman-teman seperti ini kita masukin tauge-nya terus kita masukin bumbunya ya teman-teman ini bumbunya ada saus tiram sama sedikit gula sama sedikit air dan sedikit tepung maizena kita masukkan oke-nya tidak usah terlalu lama ya kasih hanya sedikit sayang kita atur dulu kental ya kenapa kok kental iya tadi dikasih sedikit tepung maizena untuk mengentalkan iya nah ini ini kita masukin sayang ya teman-teman jeneknya di nuke-nuke kerasikan ini jadi bumbunya harus bersih dibersihkan wooo mantul guys biasanya enak tapi gak tahu hari ini enak untuk orang tapi saya ini gak suka makan ini tapi kalau tidak pedes itu tidak suka kita masak sebentar lagi oke biar agak matang kalau bumbu jura kan gak apa-apa agak mentang tapi kan meneknya ini saya akan agak matang togenya ini ini aja yang matang oke kita matikan kompornya taruh di piring dan siap dihidangkan tadaaa nah teman-teman ini sudah matang ya dan sudah saya taruh di piring dan atasnya saya kasih eh bawang goreng ya teman-teman nah semoga resep ginuk-ginuk vlog hari ini bermanfaat untuk sahabatku semuanya dimanapun berada oke terima kasih yang sudah menonton dan mendukung channel saya saya doakan semoga panjang umur sehat wa'afiat selalu dijauhkan dari ma'arah bayat dilancarkan rezekinya amin Allahumma amin sekian dulu video dari saya sampai jumpa lagi di lain kesempatan bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh